Rem pada roda pendarat pesawat terbang digunakan saat mendarat atau pembatalan terbang karena adanya masalah teknis. Rem pesawat terbang berbeda dengan rem mobil atau kendaraan darat lainnya. Karena beban kerja yang ekstra berat untuk menghentikan masa pesawat terbang yang bisa ekstra berat sampai ratusan ton pada jarak pengereman sependek mungkin, terutama pada saat pembatalan terbang dengan bobot maksimum dan saat mesin gagal beroperasi. Sehingga pembalik daya dorong tidak berfungsi. Rem pesawat terbang biasanya berupa rem cakram dengan tipe khusus, yaitu menggunakan beberapa piringan cakram dan kampas rem yang dipasang secara paralel dan melingkar full 360 derajat.